Waktu itu nenek batuk-batuk Terus juga kan baru punya anak saya Tahun 2018 itu Nenek yang ngomong bayi saya Dan ketahuan beliau kalau beliau TB? Belum ketahuan Sampai akhirnya pada usia 8 bulan Bayi saya ketahuan ada TB juga Halo sahabat TB Selamat datang di TBTV Take action, no discrimination Selamat datang semuanya sahabat TB Di TB Talks Podcastnya TBTV Hari ini kita kedatangan Tamu spesial Dr. Rina Diana Nurfitri Beliau adalah Penyintas TB paru Dan sekaligus juga Penyintas COVID Nah mari kita dengarkan pengalaman beliau Dan mungkin banyak hal yang bermanfaat Yang kita bisa petik dari pengalaman tersebut Yang mungkin bermanfaat bagi Anda sahabat TB Halo Dr. Rina Saya Rina Saya Rina Diana Nurfitri Biasa dipanggil Rina Usia saya 31 tahun Masih muda ya Betul Semoga jiwanya juga masih tetap muda Ya semoga Silahkan Saat ini saya sebagai seorang ibu rumah tangga Tetapi saya juga sekarang merangkap sebagai mahasiswi Prof Jadi saya sebagai mahasiswi di program pendidikan dokter spesialis di FKU IRS Persahabatan Spesialis Pulmonologi Oke jadi dokter ibu rumah tangga punya anak berapa? Dua Anaknya dua dan sekarang sedang menjadi PPDES Jadi sedang mengambil program pendidikan spesialis di Departemen Pulmonologi FKU IRS Mudah-mudahan lancar ya pendidikannya Amin Itu masih ingat gak kapan Anda terdiagnosis TB Dan gejalanya apa waktu itu? Jadi waktu itu sekitar bulan Agustus Prof Tahun 2020 Saya bertugas sebagai dokter umum di rumah sakit swasta Pada saat itu COVID puncak COVID di gelombang pertama Prof Kan Agustus, September, Oktober Nah itu waktu itu Delta ya waktu itu ya? Iya Delta ya Prof Oh iya Tahun 2020 Jadi waktu pada bulan itu Saya lagi sibuk-sibuknya tuh Prof Lagi banyak banget pasien COVID gitu ya Masa-masa yang memang cukup berat menghadapi pandemi Kemungkinan sistem imun tubuh saya turun Kemudian saya muncul gejala-gejala demam gitu kan Demam tapi tidak tinggi Jadi demam febris Demam suhunya sumung-semung Itu sekitar dua minggu lebih Kemudian ada keringat dingin malam hari Jadi tiba-tiba keluar keringat gitu Prof Tapi padahal enggak gerah Enggak dingin gitu kan Kemudian nafsu makan berkurang Berat badan juga turun Pada waktu itu Anda udah duga tuh Kalau oh jangan-jangan saya tibi gitu Belum sebenarnya Prof Belum sebenarnya Prof Padahal gejalanya sudah sangat khas ya Ada demam Keringat malam Nafsu makan turun juga Berkurang, berat badan turun Berat badan turun Betul Prof Tapi kadang-kadang enggak percaya ya Tidak ada batuk juga Prof Oh enggak ada batuk Itu yang mungkin membuat Saya masih berpikir gitu kan Namun memang Sampai akhirnya Di periksa lengkap lab gitu kan Foto thorax Dari foto thorax tidak ada masalah gitu Sampai akhirnya Waktu itu diputuskan untuk City scan thorax Prof Jadi pas city scan thorax itu Ditemukan ada bekas tibi Tapi curiga juga granuloma Prof Jadi tanda infeksi ya Prof Di tibi gitu ya Jadi pada waktu itu Akhirnya diputuskan Saya minum obat Mulai minum obat tibi Oke Jadi cukup dini nih ya Gejalanya Belum sampai batuk Masih gejala sistemik ini ya Ada demam Keringat malam Dan Berat badan turun Belum ada batuk Karena masih Belum luas Belum menimbulkan kelainan di Foto ronsen Jadi foto ronsennya tadi juga normal ya Betul Prof Tapi karena ini dokter nih Dokter ini penasaran oke Cek city scan yang mungkin lebih Karena city scan ini Pengambilan Fotonya itu lapis demi lapis Akhirnya Ternyata terlihatlah Ada granuloma Itu salah satu Tanda TB ya Tapi karena kita Tidak mendapatkan dahak Karena gak batuk Secara klinis Diputuskan tibi Dan anda minum obat Betul Prof Setelah minum obat Apa yang dirasakan? Setelah minum obat Memang terasa perubahannya Prof Baik secara Tadi gejala Kemudian berat badan Demamnya hilang Demamnya hilang Prof Ya Keringat malam juga hilang Juga hilang Ya Kemudian nafsu makan juga Nafsu makan membaik Berat badan juga naik Naiknya sih 2 kilo ya Prof 2 kilo dalam berapa lama? Dalam waktu sekitar 3 bulan 3 bulan sudah naik 2 kilo Oke ya Jadi Untuk saja segera diobati Dan Kemudian anda Tentu saja Merasa Lebih tenang ya Karena Diagnosisnya lebih dini Lalu Pengobatannya juga cepat Sehingga Pemulihannya juga cepat Aduh Ini beruntung nih Dokter Jadi Tau begitu ya Sampai akhir pun Bagus sih Prof Prototoraksnya Iya maksudnya tidak ada Saya ingin tanya juga Pada saat anda Kemudian dikatakan Oh ini TB klinis nih Harus minum obat TB atau OAT Yang Lamanya 6 bulan Yang anda rasakan apa? Nah Memang Prof Jadi Saat saya Terdiagnosis itu Saya jadi merasakan ya Prof Dalam pengobatan TB ini Seperti Pepatah-pepatah gitu Kadang memulai itu mudah Tapi untuk Istiqomah itu susah Itu Prof Bahkan mungkin pada TB Memulai pengobatan TB Oke Sebelum ke sana Saya ingin tahu Pada saat Terdiagnosis TB itu Rasanya bagaimana? Oh Apakah bisa menerima Atau ada merasa Oh saya kan dokter Kok saya bisa kena TB gitu? Kalau saya sejujurnya lega Prof Oh lega ya? Iya Prof Karena merasa Saya tahu masalahnya apa Saya tahu masalahnya apa Dan kabar baiknya ya Prof Dari podcast Prof Dari pengetahuan kedokteran gitu TB ini kan sesuatu yang infeksi Ada obatnya Prof Dan terus berkembang pengobatannya Ada obatnya dan bisa sembuh ya Jadi saya merasa lega justru gitu Karena ternyata oh masalahnya disini Jadi saya bisa tahu pengobatannya seperti apa Tapi kan tadi dikatakan Menjalaninya tidak semudah mengatakannya Apa yang dirasakan selama menjalani Pengobatan TB itu Terutama setelah merasakan Gejala sudah hilang Sudah membaik Tapi masih Diminta terus minum obat sampai selesai Apa yang dirasakan? Tantangannya apa? Tantangannya itu Sebenarnya lebih ke tadi Lebih ke teratur dan patuh ya Prof Walaupun saya sebagai dokter yang tahu gitu Harus patuh, harus teratur Tapi memang pada beberapa kondisi Tidak ideal membuat saya Dalam 6 bulan saya bisa hitung si Prof Sekitar 3-4 hari saya nggak minum gitu Jadi masih ada Sahabat TB jangan ditiru nih ya Tadi sempat nggak minum obat Selama 3-4 hari Itu berturut-turut atau Tidak Prof Jadi bulan ini 1 kali 1 hari Nanti 2 bulan lagi ada 1 hari lagi Sampai secara total 4 hari itu Sebetulnya nggak boleh Tapi untung saja ini nggak berturut-turut ya Tadi masih bisa sembuh Mungkin karena Loterina ini Kerjanya juga di IGD ya Mungkin saking sibuknya Lupa minum obat Atau lupa Atau memang Anda Telat Telat sih Prof Lebih cepatnya telat Dan lupa gitu Prof Jadi Biasanya misalkan pagi kan Prof Ya gitu pagi Tapi akhirnya Lupa Malum baru kuingat Terus Atau besoknya baru kuingat Jadi bukan disengaja Tapi lupa Tapi ini juga Menjadi bahan pertimbangan Untuk kita Untuk punya pengingat Apakah itu pakai alarm Atau Minta tolong suami Atau Tetangga Atau ibu bapak Ngingetin begitu ya Tapi ya syukurlah Lupanya Selama 6 bulan itu Cuma 4 kali ya Akhirnya tetap bisa sembuh Tapi Saya ingin menyampaikan Kepada Para sahabat tibi Gak boleh lupa Ya Jadi Pakai cara itu tadi Pakai pengingat Alarm Dan lain-lain Baik Jadi Syukur Alhamdulillah Sudah sembuh Dan Saya juga Dapat informasi Anda juga Kena COVID Apakah bersamaan Saat itu Apakah setelah sembuh Atau bagaimana Ya betul Prof Jadi kan Waktu itu saya Mulai pengobatan Bulan Oktober 2020 Alhamdulillah Saya dapat Keringanan Dari tempat saya kerja Jadi sebulan Saya berhenti kerja Karena memang waktu itu Kan lagi puncaknya Sekali COVID Kemudian Akhirnya saya sebulan Istirahat Kemudian saya mulai Masuk kerja Kembali Tapi memang Dikurangin Dari segi Jaga malamnya Jaga malamnya Dikurangin Betul Tapi memang Istilahnya Masih tetap Kerja Tetap Kerja Nah Pada Tahun baru Tepat 1 Januari 2021 Saya Disweb Ada gejala gitu Prof Dan Terkonfirmasi COVID Jadi saya merayakan Tahun baru Dengan Terdiagnosis COVID Isoman dong ya Waktu itu Karena saya Ada gejala Prof Dan sedang Pengobatan TB Dirawat Jadi Pengobatan 3 bulan Lebih 3 bulan Lalu Terkonfirmasi COVID Saat itu Gimana Yang dirasakan Aduh Udah minum Obat TB COVID pula Dirawat Rasanya Seperti apa Tapi mestinya Anda biasa Biasa aja Kan dokter Atau mungkin Sama aja Sebenarnya Lebih takut COVIDnya Karena Waktu itu Kan masih Istilahnya Masih Kami Paranakes Banyak Ketakutan ya Prof Lebih banyak Ketakutan Gitu kan Masih Istilahnya Banyak Masih Baru Penyakit baru Jadi Masih Prediksinya Masih Banyak Abu-abu Lagi Jadi Itu Dihawatirkan Ada Infeksi Ada Tingkat Keparahannya Apakah Lebih Ini Atau Tidak Jadi Apa Ketakutan Yang wajar Oke Tapi Untungnya Sembuh Sempurna TBnya Sembuh Sekarang Boleh gak Saya tanya Pertanyaan Yang Menanyakan Tentang keluarga Boleh Apakah Ada Di antara Keluarga Yang juga Mengalami Sakit yang sama Maksudnya TB Bukan COVID Betul Prof Jadi Memang Yang pertama Kali Ada Sakit TB Itu nenek saya Oh neneknya Betul Prof Jadi Tahun 2018 Itu Ini juga Jadi Ini ya Jadi Maksudnya Jadi Apa Jadi Pengalaman Dan Semoga Dijadikan Pelajaran Jadi Saya Waktu itu Menganggap Pada orang tua Batuk-batuk Seperti yang Oh Karena orang tua Jadi batuk-batuk Biasa Bukan yang sesuatu Yang TB Padahal Orang itu Gak Biasa batuk Jadi gak ada batuk Yang biasa Kalau orang batuk Apakah itu Anak-anak Remaja Dewasa Maupun orang tua Atau lansia Kalau batuk Mesti dicari tahu Mestinya ada apa-apa Ya Betul Prof Terus kemudian Waktu itu nenek Batuk-batuk Terus Juga Kan baru Punya anak Saya tahu Dok Tahun 2000 Eh Prof Tahun 2018 Itu Nenek Yang ngomong Bayi saya Oh Dan gak ketahuan Beliau kalau Beliau TB Beliau ketahuan Beliau ketahuan Sampai akhirnya Pada usia 8 bulan Bayi saya Ketahuan Ada TB juga Nah siapa dulu yang Ketahuan nih Bayi dulu Apa nenek dulu Jadi Waktu itu Kalau bayi saya tuh Gejalanya tidak khas ya Prof Bayi saya Bayi Jadi waktu itu Gejalanya tuh Hanya berat badannya Tidak naik adekuat Oh iya Ya jadi Saya tuh mulai Ketika dia usia 8 bulan Kenapa dia Sudah 2 bulan Berturut-turut Berat badannya Tidak naik adekuat Nah itu Saya cari Tau ya Prof Dari nutrisi Dari infeksi Dari nutrisi Memang ada penurunan Nafsu makan Tapi Dari Sudah kita coba Konsul nutrisi Macam-macam gitu ya Prof Mencoba asupannya Istilahnya Sesuai dengan Kebutuhan kalorinya Ternyata masih belum adekuat Prof Penaikan berat badannya Itu Dari infeksi Awalnya kita tidak curiga TB Karena Sebelumnya Dari mana gitu ya Prof Nah sampai akhirnya Nenek saya ketahuan TB Akhirnya kami work up lah Bayi juga Oke jadi Nenek duluan yang terdiagnosis Dan Kebetulan beliau yang Ngomong anak di rumah ya Karena Anda kerja ya Suami juga kerja ya Suami kerja Ini suami juga dokter ya Betul Prof TPD es waktu itu Suami saya Jadi ini Suami istri Dokter Neneknya TB Bayinya juga TB Jadi memang TB itu bisa Menginfeksi siapa saja Ya Dan Satu hal lagi Dokter itu juga manusia Jadi juga bisa Sakit apa saja Dan TB bisa menyerang siapa saja Termasuk dokter Ya Jadi teman-teman saya juga Beberapa ada yang TB Ya jadi Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Bahwa TB itu memang Penyakit yang saat ini cukup banyak ditemukan Dan bisa menyerang siapa saja Jangan merasa Oh saya kan Bukan orang miskin Atau apa Gak mungkin lah kena TB Enggak Kuman TB gak mengenal Gaji Anda berapa Gak mengenal Anda punya mercy atau tidak Tidak mengenal orang kaya atau orang miskin Selama masih bernafas Menghirup udara Kemungkinan untuk menghirup kuman TB itu tetap ada Jadi kuman TB itu ada di udara Contohnya nih Kalau kita mau terangkan terkait dengan Dr. Rina nenek beliau ini TB batuk-batuk Tapi tidak Disangka itu TB Jadi Dianggap batuk biasa Nah padahal dia Menggendong Bayi Ngomong bayi Jadi pada saat batuk Kuman TB ikut keluar dan Terhirup oleh Bayi Jadi akhirnya Alhamdulillah dua-duanya terdiagnosis Dan Diobat TB Nenek kemudian Sembuh kan Nenek Khodorullah Almarhum Sudah Almarhum Ya tapi Sempat diobati Sampai berapa lama Waktu itu sih sebenarnya Sudah tuntas Tapi memang meninggalnya Karena ada yang lain Oke Ya tapi Anaknya sehat ya sekarang ya Alhamdulillah Alhamdulillah Waktu itu memang Setelah pengobatan Drastis banget Penaikan berat badannya Waktu Anda TB kan Anda merasa Ah Tadi bersyukur Bisa Cepat tahu Dan Sebagai dokter Tahu obatnya Dan juga tahu bahwa ini Penyakit yang curable Yang bisa disembuhkan Nah tapi ini Saya ingin tahu nih Perasanya waktu ternyata Kemudian Anaknya bayi Yang bersihar 8 bulan Juga Terdiagnosis TB Perasaan Anda sebagai ibu Bagaimana Memang harus Dukungan yang kuat ya Prof Maksudnya tadi Dari keluarga Baik dari sendiri Diri sendiri Dari keluarga Kemudian orang-orang sekitar Kita harus yakin Bahwa Penyakit TB ini Ada obatnya Prof Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton